Menghadapi arus mudik lebaran Satpol Air Polres Balikpapan meningkatkan pengamanan di perairan Teluk Balikpapan yang menghubungkan Balikpapan Kabupaten Penajam Pasir Utara khususnya terhadap kapal angkutan tradisional seperti perahu klotok dan speedboot. Personil Satpol Air Polres Balikpapan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan kapal angkutan tradisional yang menghubungkan Balikpapan Kabupaten Penajam Pasir Utara pada selasa sore di pelabuhan kapal tradisional Kampung Baru. Pemeriksaan meliputi kelengkapan jaket keselamatan, kelayakan mesin kapal, hingga lampu penderangan. Pemeriksaan ini untuk menghadapi arus mudik lebaran khususnya kapal-kapal yang akan melintas di perairan Teluk Balikpapan sehingga diharapkan bisa menekan angka kecelakaan di laut. Petugas juga meminta pada nakoda kapal untuk sadar menggunakan jaket keselamatan atau life jacket yang hingga saat ini masih kerap diabaikan. Pakat semuanya sama-sama satu persepsi bahwasannya keselamatan pelayaran itu adalah tanggung jawab kita bersama dari petugas yang mengingatkan, kemudian motoris, serta para penumpang semua. Bersama dari das perhubungan provinsi kita telah melakukan pengecekan juga termasuk kelaikan kapalnya. Sebagai besar sudah yang kita periksa tidak ada masalah. Tetapi nanti tetap kita ingatkan jangan sampai nanti overload dan lampu keselamatan selama pelaksanaan ini ada yang mati dan lain sebagainya. Karena dengan berjalanan waktu dan saat dilaksana pemeriksaan kan ada perjalanan waktu, tetap kita selalu mengingatkan kepada para motoris potong. Jangan sampai overload, kemudian bagaimana cuaca pada saat berlayar nanti kita tetap akan mengingatkan dengan angkatan laut maupun dengan dari dias perhubungan. Tidak hanya melakukan pemeriksaan kelayakan kapal petugas juga melakukan kegiatan berbagi takjil di sekitar perairan Teluk Balikpapan yang ditunjukkan pada keruk kapal yang tengah sandar maupun pada kapal yang tengah melintas. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur Terima kasih telah menonton!